Intro Fraksi Fartai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan kemanusiaan yang diberikan pihak Australia untuk Indonesia saat bencana tsunami di Aceh Lantaran dua warga kenegaraan Australia bakal dihukum mati karena terjerat kasus narkoba Bali Nair Sekretaris Fraksi Fartai Kebangkitan Bangsa DPR RI Zazil Fawaid usai rapat kerja fraksi PKB DPR RI di Lombok NTB meminta agar pemerintah Australia menghormati kedaulatan negara Indonesia Zazil Fawaid pun mengatakan FKB mendukung penuh keputusan pemerintah menghormati bandar narkoba yang sudah merusak generasi bangsa Pertama fraksi PKB mendukung penuh sikap pemerintah untuk memberantas narkoba karena ini mengancam masa depan kemanusiaan, mengancam generasi bangsa terkait dengan sikap Australia tentu PKB menyesalkan mestinya hal-hal yang terkait dengan bantuan kemanusiaan itu tidak boleh kemudian di barter dengan urusan-urusan yang terkait dengan hukuman mati ini karena narkotika itu bencana kemanusiaan saya berharap Australia walaupun berat juga memahami karena tidak hanya warga Australia saja yang dihukum mati WNI juga ada yang kena hukuman mati oleh sebab itu bersikap proporsional saja sebagai tetangga sebagai negara yang bertetangga, hidup baik, tentu sama-sama menghormati hukum dan kedaulatan negaranya masing-masing fraksi PKB sekali lagi memohon kepada seluruh pihak agar bersikap proporsional dan menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat sebab itu keberatan dari pemerintahan Australia kami memahami betul tetapi jangan kemudian masalah ini diungkit-ungkit dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan karena yang kena hukuman mati itu juga mengancam kemanusiaan karena proses hukum hukuman mati harus tetap berjalan? harus tetap berjalan dan kami dukung penuh kami dukung Pak Presiden Jokowi dengan seluruh pemerintahan untuk menjalankan hukuman mati itu karena bahaya narkotika ini ancaman kemanusiaan hari ini dan masa depan selama masih menghormati kedaulatan hukum dan pemerintahan masing-masing tentu tidak akan menjadi masalah oleh sebab itu pendekatannya adalah pendekatan bertetangga yang baik dengan menghormati kedaulatan dan hukum masing-masing saya yakin tidak ada masalah walaupun memang dengan Australia selama ini pasang surut ya selalu ada timbul masalah mudah-mudahan ini tidak akan ada impact masalah untuk depannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati